Dari sebuah lapangan pasir Jakarta Timur kita lihat ada sebuah pertandingan ada perseteruan antara satu penyer dan satu wanita ternyata gini alat Chef Muto dengan murid yang kita lihat Sabrina, masih meliuk-liuk ke kiri dan ke kanan kita lihat tidak jelas, satunya berbadan kekar, satunya berbadan agak kemulai iya, masih apa yang terjadi? Aduh, udah, 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 kalau cuma begini-begini doang sih gue capek gue pikir ini yang main bola, gue pikir ini kita mau makan ternyata cuma kiri-kiri, kanan-kiri, kanan, bikin gue pusing aja Aduh, ini kita masak aja Masak aja berapa? Mas Pelin? Ya Abis dulu begini, suruh masak Udah, kenapa? Tega bener lu Udah, yuk Itu kan berita kalian berdua Ya udah, gue mau udah kalau masak Nah, itu dia makanya Awas, biar semangat mainan garpu sama pisau juga gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Udah, segini aja Mas Pelin? Ya Nih, buat nyambut kamu, saya bikinin risol yang spesial Yuk, kita sebutin bareng-bareng bahannya dari sebelah kanan Satu, dua, tiga Krabs Pinter sekali, Krabs Terus Ek Telur Wartel Kocerela Margarin Bawang putih Jamur rinoki Jamur rinoki Daun bawang Daun bawang Bawang balai Peterseli Cinta Paprika Dan Jaging cinca Kita akan tumis bawang putihnya nih, Mas Palen Mas Palen Nah, ayo sekarang belajar tumis Mas Palen aslinya mana sih? Si Manjuntak itu kan dari Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Mas Halo Sumatera Utara, bahasa Sumatera Utara Horas Horas Jebret Jebret, kita masak Mas Palen, gerakan saya kamu komentatin ya Mas Palen sebelah sini Iya Jadi, kamu pakai mic gak apa-apa? Iya Yang ini apa yang ini kira-kira Yang kira-kira Yang kira-kira Ya itu anggap macam mic Ganti lagi Ganti ujungnya ini gak enak Ini Yang pink, Mas Baru nongol Udah dikerjain kan sama guruku Hehehe Sabar ya, Kak Palen Petersipatulanya sedang Apa yang dilakukan di sana Mencoba berputar-putar lagi dengan telucuk kanannya Begitu lentik Pencoba melakukan gerakan Tersenyum dia Gak perlindungan Oh, lepang kepada asistennya Kita lihat lagi gerakan semangat 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 tidak jelas mau masak apa Iya Pemirsa Keluar dari Area pemmasak Kali ini Apa namanya ini Bawang bombay Bawang bombay coba diangkat-angkat Apa yang dilakukan Garpu sudah menanti Kita doakan saja Supaya saya muntah ini mampu melakukan Mencebret Cepret Hehehe Cepretnya nyemperat-nyemperat di sini juga Nah iya Karena itu lah Tisu-tisu Dijilat aja ya Gapapa Pemirsa Kali ini Masaknya Ratingnya tinggi banget Iya Pemirsa Kali ini saya mempersiapkan gerakan Apa yang dilakukan Lempar-lepar Apa ini tadi Paprika Paprika Lempar-lepar Berwarna merah Masuk diputar di belakang Apa yang terjadi Kita lihat Mengambil sebuah pisau Pisau kecil Setelah Diiris lagi Nah ini Diisi buat di dalemnya nanti ya Dalemnya tadi si risol Nah Ini tadi Paprika Pabrika merah Bawang bombay Nah muridku kamu boleh diaduk-aduk tengah ya Ya pun Kembali akan melakukan kerakan ya Kali ini pabrika ini Coba dia Cuk ini Nah Masukin Daun bawang Daun bawang Sekali ini dimasukkan Yang diaduk-aduk bersama asisten chef Diputar lagi Ini apa tadi Palabuto Tidak Patula Terus lagi Iya Sipatulo Kali ini mengangkat wortel Wortel sudah diiris-iris Diputar Dituangkan semua Kali ini dicoba di Ting 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 Iya Wortel sudah Diputar lagi Diputar Masih diaduk-aduk Asisten chef udah mengaduk Dilepar ke saya Sekarang sudah tangkas untuk lepar Dilepar lagi Saya juga mantang ke lepar Bombay juga dilepar Saya pesulat juga ini Iya Semuanya Iya Tolong cuciin Cepelasan aja Enggak Enggak Bajak tetap sama Sama Disini saya kasihan banget Muridku tolong dibantu Saya baru kali ini lihat orang masak Kayak mau jogging di Senayan 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 Ini Dibantuin muridku itu Baru kali ini diundang di Unggawa Meli Kita potong Potong Nah ini jamurin okinya Kita potong-potong kecil Kemudian kita aduk lagi Masa saya komentator lagi ya Kalau dipotong gede kenapa? Terlalu ini Hah? Keputong gulung risola itu bisa jadi sering Iya benar Iya Pokoknya bola harus jadi sering-sering Iya 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 apaan? Mas kamu gak ada datanya mas Data apaan? Apa gitu gede dimana Anaknya siapa kan jadi gue enak komentarinya Oh begitu itu bukan komentar Pake nomor punggung berapa? Oh yaudah Pokoknya dulu chef ini pernah mengenyam pendidikan di Turki ya Mengenyam? Iya sebenarnya mangkal Oh mangkal sih Kamu sama guru Duraka Maksudnya mangkal sambil jualan makanan Oh iya Bukan mangkal yang ini kan itu masa lalu Betul Gak usah diomong Sama kamu juga kan? Iya bareng Sempet ini ya Sempet TKI berapa lama? Hei Jadi menjadi chef di negara Turki ya Oh gitu Kita kasih kecap ah Siir Ech Ini isinya dari risol udah hampir jadi Oke Oke gak? Lada Beis Kali ini asisten sedang memainkan Lada Lada Dan apa yang terjadi? Kita lihat Sudah ada yang sedang bersiap-siap disini Apa ya? Coba kita lihat lagi Lagi-lagi landanya diputar-putar Dia melakukan apa? Ini landa pedes kena muka gue soalnya Gak apa-apa Ini Masih lada Gak apa-apa? Gak apa-apa? Hei Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Itu biar Hei Hei Masak-masak Masak Boleh Boleh Ah ini telur Mas kalem tangkap pakai mangkuk yang kosong boleh ya Ap-ap Hei Pinter sekali kau Selamat siang Maaf saya terlambat Nah ini 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 Baru merayakan skudetor Roma Yang keempat kalinya Warusan bajunya Roma Bener Ini temen saya yang saya bilang dari tadi Semoga boleh siang Oke Hei Bagus Mas Mas baru datang Mau yang aduk-aduk aja Namanya coba dulu Ya udah makin jadi Mas Sio Sosie Sudah kita keluar aja mas Out Oh iya Alhamdulillah Lama juga ya Iya 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 Silahkan Silahkan Kamu sebelah sini Tio sebelah sini Saya sini Saya mau bikin risol Risol? Jadi risolnya disini Nanti saya kasih mozareas Oh nama kamu aslinya Lenny Mama saya Mama 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 Emak gue Ada name tag-nya di belakang Iya Mama saya Oh Len Anak kedua Iya Yo Kalau biasa dirumah yang masak Siapa Tio? Ayo Oh aneh yang masak Dirumah yang mana? Saya mau masak dulu ya Iya 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 Tadi kita masak Tadi ngapain? Enggak Tadi mau ngomong Suka jadinya Iya 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 Daging kita masukin Kemudian kita kasih mozarela di atas Dan Terima kasih telah menonton 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 Selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menjadi satu Terima kasih telah menonton 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 Sebenernya yang ngomong sep-sep itu orang-orang yang bawahan saya. Anak-anak buah saya manggil saya sep. Sebenernya saya nggak, nggak. Saya tahunya sep itu orang Sunda. Sep, Asep itu mah. Kurik tuh, sini. Tanya ini, kamu suka. Itu dia ceritanya? Nggak ada. Hai, kamu. Hai, aku. Jangan bisa disantikan sebelah kiri, saya pangkat. Nah, saya kenalin bahan dulu ya sebelumnya. Nah, buat minuman mereka, saya akan bikin yang spesial. Nah, di sini ada kelapa. Kelapa. Daun mint. Syirup merah. Lidah buah. Tintar sekali. Dondong, dondong. Dan S. Nah, ini nanti tinggal diracik aja. Udah, sekarang kamu tanyain. Nah, sebelum kita cerita-cerita ini. Jadi misalnya buat abang-abang ganteng ini, kalau capek-capek, serak-serak suaranya, seperti saya, Husky-Hasky, gimana gitu ya kan? Sambil bawa acara bola, terlihatan minum air kelapa, saya bisa mengelangkan daga, dan juga mengandung isotonik. Jadi sudah gitu, mengandung antibiotik alami, dan juga bisa meneterangkan racun. Dan bagus juga buat kerontokan. Jadi buat bapak-bapak yang rambutnya udah mulai risi, Baik, bagus buat kerontokan. Bukan, mencegah. Mencegah kerontokan. Bagus, mencegah kerontokan. Tuh, salah ngomong katanya dia. Mencegah kerontokan. Karena Mas Yoy ini suka banget sama masak. Sik, mau berantem kayaknya nih. Kenapa kok bisa masak? Kok bisa suka masak? Dulu, cita-cita waktu di Bandung, kuliah di Enhai. Waktu Enhai, pasti. Kapan tuh kuliahnya? Tahun sederam puluhan. Ketawan angkatannya ya, berantemnya dulu. Cinta-cinta gue pengen jadi chef, gue pengen kerja di hotel di luar negeri, karena gue pengen nonton bola gratis dimanapun. Tapi, ternyata susah membagi waktunya. Antara memasak dengan kuliah. Kuliah gue yang asli. Akhirnya jadinya gue terdampar di teknik sipil, jadi insinyur, dan gak tau kenapa, gue lebih memilih entertain. Pertama kali nyobain kan siaran dulu, pertama kali nyobain jadi pebawah acara, atau presiden kompetitor beliau itu gimana? Casting. Oke, Sting. Ada, kalau ada, Casting. Dari, apa yang diperlukan untuk menjadi seorang kompetitor bola yang baik? Masa terpola? Intinya cuma dua. Cuka bola, coba. Serius, tapi kamu yang nyaplot? Gak apa-apa ini? Gak apa-apa loh. Wah, tega nih dia nih. Palen. Nah, kayak gini dong, pinter. Nah, kan buruku? Jaun salam juga, Tio. Wah! Gak apa-apa? Nah, menurut, bener ini dua bola. Terus? Terus totalitas sama pekerjaan. Itu sebenarnya kerjaan. Oke, diri. Ini sepuluh jalan ya. Ayo dong, Mas Palen. Mas Palen gimana ceritanya? Ceritain. Sekarang menjawabat sebagai apa sih? Awalnya, awalnya, awalnya. Awalnya apa? Tunggu, 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 tunggu. Terus awalnya nongol cerita jebret itu kenapa kamu kasihkan nontonin bolanya? Tiba-tiba pas nongol kamu teriak jebret? Atau itu emang intentionally happen? Saya pikir itu sudah waktunya saya lebih ngetok. Oh iya? Karena malam itu, di sepuluh sosial media Anda menjadi tampil topik. Bener. Karena selama ini kalau nongolnya masalah raga itu Tio Nugroho. Indo-Indonesia lawan? Nah, kemudian Tio menjadi dolar mania kan? Begitu saya terus berpihah, ya kan? Tunggu, tunggu. Akhirnya saya dikasih kesempatan. Eh, jebret. Dia hilang. Tunggu, tunggu, tunggu. Itu semuanya atau nggak? Tapi ntar dulu itu cerita yang pertama ya. Kalau saya bisa masuk Global TV itu karena salah satunya Tio yang merekomendasikan saya. Wah, gila. Nah, minumannya udah jadi nih. Ini kita boleh cicipin nggak kalau yang ini? Nanti dulu saya jelasin dulu. Terima kasih. Pertama, tadi ini. Pelak-keleng. Sedang buah ya? Betul. Sedang buah ya. Yang kedua? Sibur panis. Betul. Yang keempat? Ketodong, mudah. Menter, tinggal taruh di situ baru karut kasih es. Ya. Yes? Oh, semuanya di layer-layer-layer maksudnya? Nah, setelah itu baru kita tuang. Apa itu? Air kelapa. Air kelapa. Oke, minuman sudah jadi. Namanya Red Coconut. Leka! Wadah! Perpaduan kelapa dicampur ke nondong dan sirup merah bikin mulut nggak bisa diem minum Red Coconut. Endes dan segar bener.